Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Lisa Beauty kali ini saya membuat makanan malaysia yang terkenal di sekitar lokal namanya Batik Cake Chocolate Indulgence ini juga pembentangan dari teman-teman Abam Ghebs jadi Batik Cake Indulgence adalah versi yang tidak diperlukan dari resipi Batik Cake dengan ghanage coklat tambahan jadi bagaimana membuatnya? mari kita lihat jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, terima kasih jadi pertama kita perlu membuat Biskut Mary kemudian berbincang biskut menjadi bahan-bincang jangan terlalu kacau dan menggantuknya 250 gram berat 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 250 gram berat berat biar berat ипut berat berat dari panas tinggi dan kemudian tambahkan 1.5 cup atau 200 gram lembut kondensi 1 TBSP vanila essence dan kemudian tambahkan 180 ml krim full lembut krim aduk hingga tambahkan 1 cup lembut adukkan selalu untuk menghentikan lembut 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 masukkan minyak biskut ke dalam pan, saya menggunakan pan 8 in supaya gana coklat dan coklat saya akan menjadi sesuatu yang bagus menggunakan pan 9 in atau 10 in jika anda tidak menyukai tingkat di sini saya menggunakan pekerjaan yang tidak baik saya sugerikan anda menggunakan plastik ini benar-benar menyenangkan ketika anda menggunakan kek jika anda tidak menggunakan bahan bawah menciptakan minyak biskut, anda bisa menggunakan bahan-bahan setelah minyak biskut terdapat cukup dikumpulkan, kemudian berkumpulkan sementara kita membuat laporan coklat sekarang saya membuat laporan coklat, jadi saya menggunakan gelatina untuk stabilisasi laporan coklat jadi tambahkan 1 tbsp gelatina setelah minyak biskut terdapat kering 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 dan 1 tbsp vanila kita mempunyai laporan coklat ganae 2 kering 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 jadi resipi original tidak mempunyai coklat ganae dan setelah minyak biskut terdapat kering miskin setelah minyak biskut terdapat kering setelah minyak biskut terdapat akan semestinya kita membuat laporan coklat ganae so now we need to measure 300 gram dark chocolate I mix the chocolate over double boiler method you can melting it using microwave which more convenience and then pour 200 ml daily whipping cream 1 TBSP vanilla essence and 1 TBSP butter to make the surface shining like a dark glass so now it's time to make a layer so pour the cheese mixture into a cake batik layer then flatten the mixture gently then flatten the mixture gently do the cheese layer then put into the fridge for a while and now for our chocolate ganache layer and now we pour the chocolate ganache gently then mix until equally flatten so you can see here how smooth and shiny the mixture is is really gorgeous and then poke a bubble on the cake surface until all gone and put into a fridge at least three or six hour but totally recommended chill it overnight for better texture while eating the cake so it's time to remove the cake from the mall i'm using a removable pen so this time we need to soak the knife in a hot water for a while before cutting the cake this is a tips to get a clean cut but actually i'm not expert but i'm trying to cut my cake clean cut haha guys actually i'm not perfectly cut my cake but it's okay it's not a big deal now we need to taste the cake so this is super delicious i really love it no regret guys no regret so if you like this video don't forget to subscribe like and share and if you have any opinion don't forget to comment in this below so thank you for watching guys see you on the next video bye bye guys